Halo guys, welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe setelah saya. Tuasi Tidak banyak orang yang kenal dengan desa ini. Karena desa di Cina ini jarang masuk pemerintahan media. Tapi katanya guys, desa ini merupakan desa terkaya di dunia. Bagaimana kekehidupan di desa yang terkaya di dunia ini? Dan siapa kependirinya? Cus, check it out! Desa Huasi terletak di sebelah timur pusat kota Ciangin, Provinsi Jangsu. Luas desa ini disebut-sebut setara dengan luas kota Fatikan. Desa ini mengklaim dirinya sebagai desa terkaya di dunia. Awalnya, desa yang berjarak 2 jam dari Shanghai ini berupa persawahan. Dan penduduknya pun adalah petani. Mereka juga tinggal di rumah-rumah yang sederhana. Pada tahun 1950-an, desa ini hanya dihuni oleh kurang lebih 600 orang. Tetapi, pada awal tahun 1960-an, desa ini digambangkan oleh Wu Ren Pau, yang pada waktu itu merupakan Sekretaris Komite Partai Komunis Desa Huasi. Wu Ren Pau ini lahir pada tanggal 17 November 1928, dan dia meninggal pada tanggal 19 Maret 2013. Wu Ren Pau ini, guys, termasuk orang yang berada di Ciangin. Dia membangun 12 perusahaan industri multisektor, mulai dari tekstil hingga baja di desa Huasi. Wu Ren Pau ini pun dikenal sebagai pendiri desa Huasi, karena dia telah berhasil membuat desa Huasi menjadi maju dan bangkit dari keterburukan. Warga-warga desa yang dulunya adalah petani, sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Wu Ren Pau ini. Sebagai imbalannya, mereka pun mendapatkan gaji yang besar. Rata-rata, pendapatan mereka itu mencapai 230 juta per tahun. Ya, kira-kira 9,5 jutaan gitu lah, guys, per bulan. Pendapatan desa tersebut, sepertiganya, berasal dari industri besi dan baja. Huasi mengimpor bahan baku dari India dan Brazil, mengolahnya dan kemudian mengekspornya ke kurang lebih 40 negara. Pada tahun 1998, Wu Ren Pau menaruh perusahaan-perusahaannya ke dalam perusahaan di China dan dia melibatkan penduduk asli desa Huasi sebagai pemungkang saham perusahaan-perusahaan tersebut. Dan mereka dibayar 1 per 5 dari keuntungan tahunan. 40 tahun sejak dikembangkan, desa Huasi pun didaulat sebagai desa terkaya di dunia. Dan kemudian, Wu Ren Pau pun memasang tulisan di pintu masuk desa Huasi yang bertuliskan desa nomor 1 di dunia. Sebagai desa nomor 1 di desa Huasi, kita tidak akan menemukan rumah-rumah kumuh, ganggang sempit yang becek, dan juga tempat-tempat sampah penyebar bau busuk. Di sana, rumah-rumah dibangun berjajar rapi dengan arsitektur yang seragam. Jalan-jalan berasal mulus. Dan ruang desa tersebut dirancang sedemikian lepah agar nyaman dan aman untuk ditempati. Sepadat 2.000 penduduk asli yang terdaftar dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Mereka diberikan rumah mewah lengkap bersama dengan perabotannya. Mereka bisa tinggal di rumah itu bersama dengan keluarganya. Dan rumah itu diberikan secara gratis oleh otoritas desa. Di desa Huasi, menggara itu istilah orang miskin dilarang sakit. Karena otoritas desa di sana menjamin kesehatan warganya. Begitu juga dengan pendidikannya. Semuanya diberikan secara gratis. Tidak hanya rumah mewah, kesehatan, dan pendidikan. Warga Huasi pun diberikan mobil mewah dan lagi-lagi secara gratis. Ada lagi nih, para warga desa yang terdaftar sebagai penduduk asli akan mendapatkan tabungan sebesar 250.000 USD atau kira-kira sebesar 3,5 miliar rupiah di rekening banknya. Wow, gila gak tuh? Enak banget! Dan, masih ada lagi nih guys. Para orang-orang tua tidak perlu lagi takut berada dalam kesedihan dan kesusahan di sisa hidup mereka. Karena, bagi wanita di atas usia 50 tahun dan pria di atas 55 tahun akan diberikan uang pensiunan bulanan dan bahan makanan. Tunggu dulu guys! Sebelum saya lanjut, ada gak sih kira-kira yang habis di hari ini langsung auto-mepindah? Silahkan komen di bawah. Kali aja, ada di antara kalian yang bercita-cita dan ingin jadi milioner? Bisa selalu sangkut koper? Di sektor pariwisata, desa Huasi juga merupakan salah satu destinasi tujuan para turis-turis juga guys. Karena desa Huasi, barang dibangun replika ikon-ikon dunia. Contohnya, replika Patung Liberty, replika Monument Arc de Triomphe yang ada di Paris, replika Captain Hill yang ada di Washington, replika Opera House yang ada di Sydney, replika Terpukusak Cina. Jadi ceritanya, kalau kita masuk ke desa Huasi, sudah berasa keliling dunia guys. Transportasi umum di sana juga luar biasa lho guys. Kalau di sini apa liwah? Itu tak siap park. Jadi kalau udah naik siap park, uh, udah berasa holangka ya gak sih guys? Tapi di sana, transportasi umumnya itu helikopter. Heban gak tuh? Jadi di desa Huasi, ada Tokyo Airlines Company yang siap membawa kamu, kamu dan kamu, menggeliling desa dengan helikopter. Pada tahun 2011, Uren Pau membangun sebuah gedung pencanggar langit yang bernama Hanging College of Huasi yang mencapai ketinggian 328 meter, 4 meter lebih tinggi dari Monument Eiffel yang terdiri atas 72 lantai. Di dalam gedung ini, terdapat apartemen restaurant berputar, hotel bintang lima yang bernama Longsea International Hotel. Hotel itu terdiri atas 826 kamar mewah. Di atap budung itu terdapat sebuah polong renang dan di lantai 60 budung itu terdapat sebuah patung sapi jantan yang terbuat dari emas semurnya seberat 1 ton. Waduh, sebat banget ya guys! Hanging College ini adalah landmark kebanggaan desa Huasi. Pembangunan gedung pencanggar langit ini menghabiskan bayi sebesar 3 miliar rient atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Meskipun Huasi sangat welcome terhadap turis, tapi mereka ini sangat tertutup kepada wartawan. Informasi yang bersifat privat sangat terjaga. Tidak semua informasi dapat disebar ke luar desa dengan leluasa. Para penduduk desa dilarang berhubungan atau berbicara kepada pers. Hanya pendiru desa atau pendiru desa yang boleh dibawancari oleh para wartawan. Otoritas pendiru desa sangat dominan di Huasi. Berapa ternyekunnya? 230 juta per tahun. Banyak nggak? Banyak dong. Tapi, ada tepinya nih. Mereka bekerja 7 hari seminggu alias tidak ada liburnya. Tapi, itu tidak masalah bagi mereka sebab mereka sudah didoktrin kalau itu untuk kebanyakan masa juga. Mereka bekerja keras dan menerima yang berlainnya setimpal. Wajar dong? Wajar kan? Di Huasi, para penduduknya dilarang berjudi atau mengurangkan narkoba. Karena kedua hal itu dianggap dapat menguras harta mereka. Bagus dong ya, itu artinya otoritas desa menjaga agar harta warganya tidak habis di tempat yang tidak berguna. Oleh sebab itu, di desa Huasi tidak ada tempat-tempat hiburan seperti kasino, bar, klub malam, atau rumah karaoke. Rumah dan mobil yang diberikan kepada mereka hanya bisa dipakai, tapi tidak bisa dijual sesuka hati mereka. Iya dong, kalau dijual, nanti mana tinggal di mana? Terus kalau mau kerja atau mau jalan-jalan dengan naranak apa? Sampai sini masih wajar-wajar adakah guys peraturan-peraturannya? Semua kelihatannya untuk kelebatan kita, ya enggak guys? Tapi, tinggal di Huasi itu tidak senda kedengarannya. Para penduduk harus rela membayar pajak yang selangit. Menurut kantor berita Jepang Naverma Tome, 80% dari pendapatan ketahuan penduduk dipotong untuk pajak. Aduh, gimana nih guys? Gaji besar, pajak lebih besar lagi. Sama aja butuh. Mana untuk bisa dapat gaji sebesar itu harus ke desa pari pula. Kerja rodi dong. Terus nih ya, itu tabungan yang katanya dikasih keluarga perkepalatnya ke Pemilu Maen tidak boleh ditarik sesuka hati mereka guys. Untuk menarik uang dari rekening itu, mereka perlu untuk memiliki izin kepada otoritas desa. Jadi, tanda dulu, lu mau tarik uang buat apa? Kalau menurut otoritas desa kepenting, tidak bakal lebih kasih guys. Penggunaan harta di desa huasi ini dijaga dengan ketat oleh para otoritas desa. Para warga tidak dapat menggunakan uang mereka sesuka di mereka. Mereka-mereka ini diizinkan untuk menarik uang mereka apabila alasannya untuk membeli aset aset yang dimiliki oleh desa huasi. Seperti tanah dan saham. Jadi, uang dari huasi itu kembali ke huasi lagi. Para warga tidak dapat apa-apa. Dapat cepat doang. Punya menarik uang di rekening? Tapi bohong. Habis, cuma bisa di-diri-diri doang. Hai, spaya. Cuma pencetan saja di keluarga yang tidak menarik uang. Ada yang mengklaim kalau keluarga ini mengontrol lebih dari 90% aset desa dan yang lebih banyaknya lagi nih guys, kalau suatu hari nanti ada warga yang ingin meninggalkan desa huasi, mereka gak akan bisa membawa seluruh harti kegayaannya. Rumah, mobil, tabungan, tinggal kenangan. Bye-bye, selamat tinggal. Keluar dalam keadaan miskin deh. Dan bagi kalian yang tadi ingin pindah ke huasi, dipikir dulu deh guys. Soalnya, bagi penatang baru yang bekerja di sana, hanya mendapatkan gede standar dan tidak menerima layanan kesehatan, pendidikan, rumah, dan mobil gratis. Kalian juga tidak mendapatkan tabungan 3,5M itu loh guys. Hahaha, yakin masih mau pindah. Oke guys, sekian dulu cerita saya kali ini. Kalau warna salah kata, mohon di maafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya, ada yang tidak saya sebutkan boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ini video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk keserangan untuk menonton video saya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.